Namun Mirsa, tujuh fraksi DPRD Jember Jawa Timur menyetujui upaya pemakzulan Bupati Jember Faida. DPRD Kabupaten Jember menilai Faida tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jember. Sidang baripurna DPRD Kabupaten Jember Jawa Timur mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida. Dari tujuh fraksi yang ada, seluruhnya bersepakat untuk memakzulkan Bupati Faida. DPRD Kabupaten Jember menganggap Bupati Faida tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jember. Selanjutnya, hasil sidang akan dikirimkan kepada Makam Agung untuk mendapatkan tindak lanjut. Sementara sejumlah warga yang mendukung upaya pemakzulan Bupati Faida berunjuk rasa di luar ruang sidang DPRD. Perlu disadari bahwa ini adalah proses konstitusi dan harus kita hormati. Artinya apa? Nanti ada pengadilan yang akan menetapkan, yaitu Makam Agung. Untuk itu, kami minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar aspirasi ini bisa didengar oleh pemerintah yang di atas. Tindakan Bupati Faida yang berujung upaya pemakzulan oleh DPRD Kabupaten Jember diantaranya dipicu oleh pelanggaran Bupati terkait mutasi dan pengangkatan sejumlah ASN serta pejabat di Kabupaten Jember. Selain itu, adanya indikasi aliran dana APBD ke rumah sakit milik Faida. Upaya interpolasi atau hak bertanya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember, namun Bupati yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem, Pan, dan Danura tersebut dinilai mangkir. Pilkada 2020, Bupati Faida sebagai petahana kembali mencalonkan diri melalui jalur independen. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan.